Hai, Josin is here. Welcome back to Josin Translation YouTube channel. I'm back to give you a new video for intermediate level in grammar lesson. Video kali ini akan menjelaskan tentang materi yang sering banget ditanyakan oleh para pembelajar bahasa Inggris. Yakni, apa sih to infinitive itu? Atau kalau dalam bentuk kalimatnya kita lihat sebagai to verb. Oke, karena ini adalah penjelasan berkaitan dengan level lanjutan, maka kita tidak hanya memberikan penjelasan terkait dengan struktur kalimatnya saja. Atau bentuknya saja. Tidak. Kita akan menjelaskan secara fungsi dan juga ekspresi kapan aja dan di mana letaknya. Terus kemudian korelasinya terhadap bahasa Indonesia seperti apa, kita akan jelaskan semuanya. So, make sure that you watch video this one till the end. Oke, are you ready? Let's get started. Yang pertama-tama harus kita pahami adalah pengertian dan konteks dari to infinitive. Jadi, yang pertama pada kebanyakan kalimat dengan dua kata kerja yang berurutan, kita menggunakan to verb one setelah kata kerja pertama atau kata kerja inti. Contohnya, sederhana. I hope to buy the shoes. Nah, ini biasa ya. I hope to buy the shoes. Aku berharap membeli sepatu itu. Kalau dalam bahasa Indonesia, biasanya kita translate atau kita terjemahkan seperti ini. Aku sih berharap buat beli gitu. Nah, ada kata buat beli untuk membeli gitu. Cuman, itu adalah terjemahan literal atau word to word. Sebenarnya, kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia yang lebih casual, kita langsung aja artikan kata kerja bergandengan seperti ini. Berbeda, bukan? Oke. Tapi pada umumnya, apabila ada dua kata kerja berurutan, ya kita gunakan to verb pada yang urutan kedua. I hope to buy the shoes. Yang kedua, Mika is learning to play a guitar. Mika is learning to play a guitar. Jadi, Mika sedang belajar bermain gitar. Sorry, di sini bermain. Oke, is learning merupakan konteks apa? Present, continuous. Karena ada to be dan juga ada verb ing di situ. Mika is learning to play a guitar. Nah, meskipun kata kerja utama di sini berupa tensis tertentu, kata kerja urutan kedua tidak berubah sama sekali. Bukan berarti to playing. No. But we keep using to play. Mika is learning to play a guitar. Contoh yang ketiga, I failed to bring her home. I failed to bring her home. Aku gagal membawanya pulang. Failed di sini, bentuknya adalah verb to atau simple past tense. Nah, meskipun kata kerja utamanya, yang pertama adalah past tense, bentuk kedua tetap. Kata kerja urutan keduanya menggunakan to verb one. I failed to bring her home. Aku gagal membawanya pulang. Kemudian yang terakhir, I plan to buy something to eat with you. I plan to buy something to eat with you. Aku berencana beli makanan denganmu. Jadi catatannya, di sini ada acuan. To infinitive ini sering sekali diletakkan setelah kata kerja berikut ini. Jadi tidak semuanya sebenarnya kata kerja itu diikuti oleh kata kerja yang lain. Somehow seperti itu. Yang pertama, ada kata over menawarkan. Agree, setuju. Reviews, menolak. Decide, memutuskan. Plan, berencana. Arrange, merancang. Hope, berharap. Manage, mengatur. Fail, gagal. Deserve, berhak. Afford, berusaha. Forget, melupakan. Promise, berjanji. Threaten, mengancam. Learn, belajar. Ini adalah kata kerja utama yang umum banget diikuti oleh to verb one. Kemudian untuk bentuk negatif dari to infinitive adalah not to verb one. Bukan to not verb one. Tapi not to verb one. Contohnya seperti ini. We decided not to get out of the house. It was raining. We decided not to get out of the house. It was raining. Jadi, kami memutuskan tidak keluar rumah. Hujan di luar. Nah, decided ini adalah verb to. Kemudian untuk to infinitive-nya kita mau kasih negasi atau negative form. Maka kita tulis not-nya. Terus diikuti oleh to get. Oke? So, it's clear. Kalau misalnya not-nya kita taruh di depan atau sebelum kata kerja utama, maka harus mengikuti struktur tenses. Menjadi, we didn't decide to get out of the house. Jadi, kita tidak memutuskan keluar rumah. Dan itu konteksnya pasti berbeda. Contoh yang kedua. I promise not to be late. I promised not to be late. Aku janji tidak telat. Oke, jadi ini adalah penjelasan awal berkaitan dengan to infinitive. Kemudian yang kedua, seringkali juga to infinitive itu jatuh setelah karta kerja berikut ini. Nah, perhatikan di sini ada kata seem yang artinya nampak, appear, muncul, ten, cenderung, pretend, berpura-pura, claim, mengaku. Contohnya, they seem to have plenty of money. They seem to have plenty of money. Mereka kelihatan punya beberapa uang. Oke ya, seem to have. Jadi, setelah kata kerja utama seem, diikuti oleh to verb. Contoh yang kedua. I like Danny, but I think he tends to talk too much. I like Danny, but I think he tends to talk too much. Aku tuh suka sama Danny. Namun, dia cenderung bicara terlalu banyak. Jadi, kita gunakan to verb one setelah kata kerja lima ini. Seem, appear, tend, pretend, and claim. Yang ketiga adalah, to infinitive bisa juga diletakkan setelah modal seruan. Modal auxiliary itu adalah kata kerja yang biasanya akan bergabung dengan kata kerja utama sehingga membentuk verb phrase. Nah, modal ini macam-macam. Seperti will, can, should, must, have to. Nah, salah satunya adalah dare. Yang artinya, itu berani. Oke ya. Nah, di sini ada dua pilihan. Memakai to infinitive, ataupun langsung kata kerja. So, both are fine. Contohnya, I wouldn't dare to tell him. Aku tidak akan berani memberitahunya. I wouldn't dare to tell him. Jadi, aku tidak akan berani memberitahunya. Atau, di sini, I wouldn't dare tell him. Aku tidak akan berani memberitahunya. Jadi, baik itu dare to tell, ataupun dare tell, itu boleh. Oke ya. Tapi, jika kalimatnya berupa negatif, kita tidak boleh menyisipkan to infinitive. Contohnya, I daren't tell him what happened. I daren't tell him what happened. Jadi, bukan not I daren't to tell him. No. Tapi, langsung kita gunakan kata kerja bentuk pertama. I daren't tell him what happened. Atau, seperti halnya, I cannot. Nah, ini sama. Jadi, untuk negatif saja. Kalau yang untuk kalimat positif, ada dua opsi. We can use to verb one or directly verb one. Tapi, apabila kalimat itu negatif, Maka, kita langsung gunakan verb one saja. Dan dare ini berbentuk sebagai model auxiliary. Kemudian, selanjutnya, yang keempat adalah, To infinitive bisa juga diletakkan setelah question word. Wow. Oke. Question word. Contohnya, what, whether, how, dan yang lainnya. Hanya saja, biasanya diawali oleh kata kerja seperti berikut. Contohnya di sini, ask, bertanya, atau meminta. Decide, memutuskan. Know, mengetahui. Remember, mengingat. Forget, lupa. Explain, menjelaskan. Learn, belajar. Understand, memahami. Wonder, takjub. Show, menunjukkan. Tell, memberitahu. Advise, menasehati. Teach, mengajar. Contohnya seperti apa? Perhatikan. Mandala asked how to buy books online. Mandala asked how to buy books online. Jadi, Mandala bertanya, Bagaimana membeli buku secara daring? Jadi, ask di sini bertanya. Kemudian, how to buy books online ini adalah phrase. Ya, atau kita sebut sebagai noun phrase. Tapi kita tidak bicara soal noun phrase. Kita hanya bicara tentang bagaimana bahwa to infinitive ini jatuh setelah question word. Dimana sebelumnya ada kata kerja utama yang udah kita kasih list di sini. Contoh yang kedua adalah, Have you decided where to go for a summer camp? Have you decided where to go for a summer camp? Sudahkah kamu memutuskan kemana untuk kemah musim panas? Gitu. Oke. Contoh yang ketiga, Don't worry, I'll teach you what to do at your internship. Don't worry, I'll teach you what to do at your internship. Jangan khawatir, aku akan mengajarimu apa yang dilakukan di magangmu nanti. Oke ya. Jadi, untuk yang penjelasan keempat ini, kita bisa gunakan to infinitive dalam konteks ekspresi berikut. Kemudian, yang kelima, beberapa ekspresi untuk to infinitive itu bisa diletakkan setelah objek kalimat, terutama jika kata kerjanya sebagai berikut. Want, ingin, ask, bertanya atau meminta, help, membantu, expect, berharap, back, memohon, mean, bermaksud, intent, berniat, would like, ingin, would prefer, lebih memilih. Oke, coba perhatikan pada tabel berikut ini. We expected to invest. Jadi kita berharap untuk berinvestasi, kan begitu. Tetapi, kita bisa sisipkan objek di tengahnya. Maka apabila kita sisipkan objeknya, contohnya akan menjadi seperti berikut ini. We expected Roy to invest. Jadi kita mengharapkan Roy itu berinvestasi. Yang sebelumnya expected, kita artikan berharap. Oke, sekarang expected, kita artikan mengharapkan. Karena kita sisipkan objek Roy. We expected Roy to invest. Kita mengharapkan Roy untuk berinvestasi. Contoh yang kedua, Would you like to go now? Mau pergi sekarang? Gitu, kan? Terus, kita masukkan objek, maka konteksnya berubah. Would you like me to go now? Kamu mau aku pergi sekarang? Gitu. Yang ketiga, She doesn't want to listen. She doesn't want to listen. Dia tidak mau mendengarkan. Kita gunakan objek juga. She doesn't want me to listen. Dia nggak menginginkanku mendengarkan. Konteksnya juga berubah. Nah, meskipun kita sisipkan objek, maka kata kerja setelah objek itu tetap harus mengikuti. Kira-kira kata kerja utamanya apa? Apakah memang harus menggunakan to verb atau menggunakan verb ing? Dan di video ini kita jelaskan yang mana biasanya mengikuti aturan menggunakan to verb. Beberapa kata kerja yang lain yang juga sering menyesupkan to infinitive setelah objek, yakni ada banyak. Yang pertama, tell, memberitahu. Remind, mengingatkan. Force, memaksa. Encourage, itu artinya mendorong. Teach, itu mengajar. Enable, mengusahakan. Order, apa artinya? Order, meminta atau memesan. Warn, memperingatkan. Invite, mengundang. Persuade, membuju. Dan get, mendapatkan. Contohnya di sini, It isn't necessary for you to pick me up. I get someone to do it. It isn't necessary for you to pick me up. I get someone to do it. Ah, nggak perlu kok kamu jemput aku. I get someone to do it. Aku minta seseorang melakukannya. Contoh yang kedua, Laras reminded us not to go out at night. Jadi, Laras mengingatkan kita Untuk tidak pergi keluar malam. Dan yang terakhir, Misha taught me to play a piano. Jadi, Misha mengajariku bermain piano. Oke, is it clear? I hope that it is. So, from here, You can imagine that actually You can play along with some structures of English For intermediate level somehow. And then, Yang terakhir adalah Ada juga beberapa kata kerja Yang boleh diikuti oleh To infinitive Ataupun verb ing Dengan tidak mengubah konteksnya. Ya, ini yang pertama Advise, menasihati, recommend Artinya, ya, menyarankan. Allow, mengizinkan. Contohnya, Tono wouldn't recommend Or advise staying in that haunted hotel. Jadi, Tono nggak mau Merekomendasikan atau menasihati Untuk tinggal di hotel yang berhantu itu. Apabila kita mau Simpsikan objek juga It's okay, gitu. Tono wouldn't recommend Or advise anybody To stay in that haunted hotel. Oke, ya. Kemudian selanjutnya, They don't allow parking In front of the store. Jadi, mereka tidak mengizinkan Parkir di depan toko. They don't allow people To park in front of the store. Mereka tidak mengizinkan Orang-orang parkir di depan toko. Jadi, apabila Kata kerja Advise, recommend, allow Tidak memiliki kata benda Atau objek Kita gunakan Staying Parking Atau verbing Tapi, apabila Setelah tiga kata ini Kok ada objeknya Maka kita harus gunakan To infinitive Nah, ini adalah Struktur yang agak Strik atau Agak kaku Tapi, by Taking a look The functions of To infinitive I hope that you guys Can get more understanding Dan sebenarnya Untuk penjelasan ini Cukup panjang Karena dirasa memang Ada banyak sekali Posisi Yang menempatkan To verb one Dan juga verb ing Tapi, untuk video kali ini Kita akan split menjadi Beberapa bagian Sehingga Kalian bisa memahaminya Satu demi satu Dengan mudah Dan kita akan ketemu lagi Di video yang lain Tentu saja Untuk menjelaskan Berkaitan dengan Gerund dan juga To infinitive In many expressions Apabila kita ingin Memberikan video Pasti kita akan Kasih tahu Dan tentu saja Keep watching Our videos Dan bila Kalian ingin Mengetahui lebih banyak materi Dari basic sampai advanced Just please Visit our website www.justintranslation.com Maybe that's all Thank you everyone The last I say here See ya International And Sashable people By then Da-da